Intro Sahabat, lihat ini Ini adalah tanaman lada atau merica perdu Yang kita tanam di polybed Ataupun bisa juga kita tanam di pot Lihat sahabat Tanaman ini merupakan salah satu jenis tanaman Yang saya pikir akan sangat bermanfaat Kalau kita tanam di rumah Karena kan kebutuhan sehari-hari akan merica itu kan memang cukup tinggi ya Kemudian dia juga merupakan tanaman Yang sangat gampang untuk tumbuh dan dirawat Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bagaimana cara Agar kita bisa menanam tanaman lada Atau merica ini di pot ataupun di polybed Sehingga kita bisa panen Sehari-harinya Dari halaman sendiri Saksikan video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Langkah penanaman Sebenarnya dimulai dengan cara kita melakukan pembibitan Pembibitan sendiri bisa dua Kita bisa menyemai dari bijinya Biji lada Ataupun kita bisa mengambil setek batangan Nah saya lebih menganjurkan Kita untuk melakukan setek Karena kalau kita menyemai dari biji ini Ini akan sangat lama sekali Nah caranya gampang saja Misalnya kita sudah punya tanaman seperti ini Kita potong saja Misalnya disini ya Nah seperti ini Kita potong Nah untuk ini kita bisa jadikan dua Karena dia cukup satu ruas ya Ini kita potong Ini kita kurangin Daunnya Untuk supaya jangan terlalu banyak penguapan Ini kita kurangin daunnya Nah seperti ini Kemudian kita siapkan polybag kecil Sekitar ukuran 10 Dengan media tanam Campuran antara tanah Kemudian kompos Yang sudah Mengandung trichoderma Saya sudah membuatkan videonya itu Kompos asam bumak Yang mengandung trichoderma Ini sangat penting sekali Dalam kita melakukan Bodhidaya tanaman dalam kebun Karena salah satu musuh tanaman Ya juga musuh tanaman lada ini adalah Jamur yang bisa menyebabkan Busuk akar dan busuk batang Nanti batangnya menguning dan busuk Nah cara untuk mengantisipasinya Kita mencampurkan Pupuk hayati Yaitu trichoderma Kedalam media tanam Cara membuat media tanam Asam bumak yang mengandung trichoderma itu Pupuk kompos Yang mengandung asam bumak Dan trichoderma Dan bagus sekali untuk media tanam Ataupun campuran media tanam Itu sudah saya buatkan Nanti lihat di link deskripsi Cara membuatnya Jadi tapi intinya Ini nanti tanah Kita gabungkan dengan kompos Yang mengandung trichoderma Dan sedikit pasir Ataupun sekam Ataupun sekam Atau sekam bakar ya Kita isikan ke dalam Kemudian Sebelum kita melakukan penyiraman Ada baiknya kita Sebelum melakukan penanaman Kita siram dulu ya Medianya agar Lembab Sebenarnya bisa juga kita Menyiram setelah ditanam Tetapi saya lebih suka Seperti ini Nah Agar Akar yang kita tumbuhkan ini Bagus ya Ada teknik yang saya ingin ajarkan ya Jadi yang pertama ini Kita melakukan irisannya Kalau bisa Dia miring Kalau miring ini kan dia Otomatis luas Dari irisan ini Dia lebih luas ya Karena Semakin luas akan semakin bagus Karena Di irisan tersebutlah Nanti akan tumbuhnya akar Jadi akar akan tumbuh semakin banyak Ini teknik yang pertama Kemudian kita juga bisa menambah Dengan melakukan pengupasan Di bagian sisinya Nih Boleh dilihat Di zoom ya Nah ini kan saya Irisnya miring Ya Kemudian di bagian belakangnya Saya kerok lagi Bagian kambium kulitnya Sehingga Harapannya nanti disini Bisa tumbuh akar ya Sahabat ya Nah kemudian Kita bisa memberikan Cat perangsang akar Misalnya Rotmus Rotwan Macem-macem Atau kalau mau yang alami Dengan bawang merah Ataupun dengan Madu ya Nah ini kita Iris aja Caranya gampang Kita iris seperti ini Dan kita oleskan Setelah kita oleskan Oh jatuh Kita oleskan gini Sudah Ini tinggal kita tancap aja Di media tanam yang sudah kita siapkan Nah Agar Proses setek Yang kita lakukan ini Bisa berhasil Maka kita perlu melakukan Penyungkupan Ya Penyungkupan ini penting Untuk mengurangi penguapan Caranya Seperti penyungkupan yang biasa Kita lakukan pada video-video tutorial Sebelumnya Kita bisa melakukan Sendiri-sendiri Seperti ini Dengan Plastik Sendiri-sendiri Kemudian dikutup Nah Seperti ini ya Kurang lebih seperti ini Dan kita letakkan di tempat yang teduh Ya Bisa terkena sinar matahari Tetapi sedikit ya Kemudian Tidak perlu kita buka-buka Untuk penyiraman Kalau media tanamnya sangat Kering sekali Misalnya Kita menyiram di bagian bawah saja Misalnya ini kita letakkan di tanah Tanah di bagian bawahnya Yang kita siram Ya Nah Sekitar satu bulanan Nanti setelah muncul Tunas-tunas baru Sungkupnya bisa dibuka Dan Kalau dia bertama besar Kita bisa pindahkan ke Media tanam Polybag Ataupun dipot Nah Cara agar kita bisa menanam Di media Dipot dan polybag ini Agar dia sehat Dan rajin berbunga Ini ada beberapa tips Jangan skip dulu Jangan ditutup dulu videonya Karena ini merupakan bagian yang penting Sebagai perawatan Yang pertama adalah Memilih media tanam Media tanam ini Adalah campuran dari tanah gembur Kemudian kompos Yang kalau bisa Sudah dipermentasi dengan Trico Derma Mereknya itu bisa Sakopi Ataupun Trico Green ya Kemudian diberikan Boleh sekam Ataupun pasir Campuran tersebut Kita masukkan ke dalam Polybag Kita lakukan fermentasi Fermentasi itu artinya Dibiarkan saja Gitu bisa Kalau mau cepat Kita bisa siram dengan Air gula Yang dikasih dengan Molase Mohon maaf Air yang dikasih Molase Atau gula Ataupun yang dikasih E4 Disiramkan ke dalam Media tanam 2 minggu nanti Sudah jadi Kemudian Kalau kita tidak mau Pakai E4 Dan yang lain-lain Kita campuran media tanam tadi Kita taruh saja Di dalam sinar matahari Ataupun kena hujan Dibiarkan sampai tumbuh Nanti rumput-rumput Nanti sudah bisa ditanam Nah Teknik penanamannya biasa Pada media tanam Kita buat lubang Kemudian Bibit yang sudah kita siapkan Kita masukkan ke dalam Kita lakukan penyiraman Dan kita simpan di tempat yang Teduh dulu Sementara Sampai dia bisa beradaptasi Setelah dia bisa beradaptasi Dia diletakkan di tempat yang Sudah Terkena panas Tidak masalah Nah Lada ini sendiri Dalam Umur 12 bulan Bahkan kurang Kalau dengan teknik Setek Dia biasanya sudah Menghasilkan panen Nah pada panen yang maksimal Dia bisa Menghasilkan sekitar Antara setengah kilogram Per panennya Per pohon Jadi lumayan ya sahabat ya Kemudian Pemupukannya Kita bisa mengkombinasi Pupuk organik Dan pupuk yang kimia Kalau untuk pupuk kimianya Kita cukup bisa memberikan NPK seimbang saja Sebulan sekali Atau Empat bulan sekali boleh Ya dosisnya sekitar Satu sendok Di sekitar Sekeliling dari Port yang kita berikan Atau dicampur dengan air Dan dikocorkan Kalau untuk pupuk organiknya Sebaiknya Sekali lagi saya Menyarankan Pakailah pupuk Kompos Asam humat Yang mengandung Trichoderma Atau minimal Pupuk kandang Yang sudah dipermentasi Sudah jadi tanah Tapi dicampur dengan Sedikit sakopi Karena Untuk Meminimalkan Serangan jamur Yang bisa menyebabkan Kematian pada tanaman lada Kalau untuk Pestisida Insektisida Serangan Hama ulat Dan yang lain-lain Itu kan jarang Tetapi kalau misalnya Terindikasi Dia memang terserang Saya menyarankan Untuk memberikan Dengan Yang organik Cara membuat Pestisida organik Sudah saya buatkan Di link deskripsi Nanti saya sertakan Atau kalau mau yang gampang Kita bisa beli online Namanya Ekstrak Daun nimba Merek patennya itu Yang dijual bebas Itu nim oil Itu salah satu Pestisida Yang sangat ampuh Mengusir serangga Camur Dan bakteri Pada taraman Dan dia bersifat organik Itu aman ya Saya pikir itu saja Yang bisa saya jelaskan Pada kesempatan kali ini Mungkin ada di antara Para sahabat Yang masih belum terlalu jelas Dengan penjelasan yang sudah kita Paparkan barusan Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Saya akan Dengan senang hati Menjawab Semampu saya Dan kalau Sahabat merasa Ada manfaat yang bisa diambil Dari video ini Silahkan share video ini Sebanyak-banyaknya Agar manfaat tersebut Bisa sampai ke lebih banyak orang Jangan lupa Tekan tanda subscribe Dan tekan tanda lonceng Agar para sahabat juga Tidak ketinggalan Video-video selanjutnya Akhir kata Saya akhiri dengan video ini Saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!